Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kota Medan melakukan pemeriksaan rapid test terhadap kelompok penyelenggara pemungutan suara dan petugas ketertiban TPS. Jika hasilnya reaktif, KPU langsung mengganti petugas KPPS. Sebanyak 400-an orang kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dan petugas ketertiban TPS. Dari 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Teladan Timur, Teladan Barat, Masjid, dan Kota Mat Sumtiga. Mengikuti pemeriksaan rapid test yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum di Jalan Pelajar Medan. Bekerja sama dengan tim medis dari Rumah Sakit Umum Pernyadi Medan, satu persatu petugas KPPS dan LIMAS, diambil sampel darahnya untuk mengetahui reaktif COVID-19 atau tidak. Hal ini dilakukan guna pencegahan penyebaran COVID-19 saat pemungutan suara yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020 datang. Petugas yang telah dilakukan rapid test nantinya jika hasil menunjukkan reaktif COVID-19, langsung dilakukan pergantian dengan petugas lain, tanpa harus dites ulang atau dilakukan swab test. Ya, informasi yang kami dapat untuk khususnya rapid test di tim KPPS dan LIMAS ini kan digabung nih, KPPS sama LIMAS-nya ya. Jadi sampai hari ini kami masih memproses rapid test yang hari ini aja. Bagaimana kelanjutannya kami menunggu informasi dari KPU nanti gimana. Bang, jadi nantinya jika ada yang reaktif bang akan dilanjutkan ke swab test atau bagaimana bang? Ya, kalau nanti ada yang reaktif atau yang positif hasil dari rapid test ini itu akan kita ganti langsung. Ya, jadi tidak bisa kita lanjutkan, kita gantung, kita ganti petugasnya langsung. Komisi Pemilihan Umum Kota Medan akan melakukan rapid test kepada sebanyak 38.727 dengan rincian 30.121 orang petugas KPPS dan 8.606 orang petugas keterlipan TPS. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, AI News, melaporkan.